Ujian tengah semester tingkat sekolah menengah pertama di Kota Kendari saat ini tidak hanya dilaksanakan tertulis, tetapi juga dengan ujian praktek langsung. Seperti halnya di SMP Negeri 24 Kendari, yang kini siswa-siswi sudah mulai melaksanakan ujian praktek pada Rabu pagi. Kepala SMP Negeri 24 Kendari Suriani mengatakan, ujian tengah semester dengan cara praktek adalah mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, siswa tidak hanya dinilai melalui prestasi akademik saja, melainkan diajar untuk berkreasi dan berinisiatif. Siswa diminta menuangkan ide dan kreatifitasnya yang dituangkan dalam gambar pada ujian praktek seni budaya. Ujian praktek ini juga untuk mengukur mutu dan keterampilan siswa dalam menempuh pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama. Ini kan, kita kan sudah kurikulum Merdeka, jadi mereka diajar untuk berkreasi, berinisiatif, Apa yang ada di dalam benak anak-anak itu mereka tuangkan di dalam gambar. Itulah yang dikatakan, mereka sangat antusias dengan kegiatan-kegiatan praktek seperti ini. Oke, gambar apa yang digambar satu ujian ini? Burung beo dengan bunga-bunga. Kenapa memilih burung beo dan bunga? Karena cantik. Karena cantik. Senang tidak dengan ujian praktek ini? Senang. Dalam satu kelompok ada berapa orang? Tidak orang. Tidak orang. Rencana ujian tengah semester akan dilaksanakan 4 hari, dengan 2 mata pelajaran yang diujikan tiap harinya. Herianto melaporkan dari Kendari.